Intro Bagus ya mas belomnya? Yah, aku sih gak terlalu fokus nonton, Far. Emangnya kenapa mas? Yah, aku lebih fokus merhatiin kamu soalnya. Apaan sih masih saja deh ah? Apa tadi kamu bilang lu? Ilmu pengasian tepuk bantal. Iya mama kenapa? Oh mama pernah denger soal itu. Jadi bawahan mama tuh pernah cerita kalau ofis bayi tuh pernah naksir cewek. Terus ditolak, akhirnya dia pergi ke dukun. Sama dukunnya disuruh pakai tumbal, dia gak mau. Akhirnya jadi gila, gak waras. Jadi gila? Iya. Tapi tunggu, tunggu. Emang pakai-pakai tumbal ya setau lu. Lu sih gak ada tumbal-tumbalan deh kalau ilmu pengasian tepuk bantal. Gini aja lu, kalau kamu mau nanti mama kasih alamatnya. Kamu datang aja tanya sama keluarganya biar jelas. Maksudnya keluarganya juga tahu. Tahu? Ya sebenarnya sih mereka gak suka juga, gak setuju. Tapi orangnya nekat. Hah, heran lu. Ya deh nanti lu kayaknya harus wawancarain tuh. Ofis bayi kantor mama. Makanya lu, kamu itu kalau punya iman harus kuat, harus deket sama Allah. Kalau enggak, ya kayak gini salah jalan akhirnya. Kacau kan? Ya bener juga tuh, ma. Sekarang itu herannya banyak banget orang. Karena dia punya keinginan tapi gak bisa sampai. Dia jadi stress, jadi gila. Jadi dia pengen banget mewujudkannya. Sampai dia harus ngambil jalan pintas. Dan dia lupa. Kalau di dunia ini, semua itu sesuai dengan kebesaran Allah. Kamu harus sabar ya. Selalu deket sama Allah. Iya, ma. Pasti aku selalu deket sama Allah. Nanti lu harus wawancar teman-teman itu ya. Iya, iya. Eh, gue di bawah, apa sih? Mas, mas yunet? Mas, mas yunet? Mas, 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 ya kenapa sih? Mas? Pergi, pergi, pergi. Iya, 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 iya. Kamu udah pulang? Iya, mas. Eh, tadi mas kenapa pingsan ya? Iya, tadi aku pingsan. Aku seperti lihat perempuan. Perempuan? Iya. Perempuan itu bukannya sangat mengerikan. Aku rasa dia bukan manusia, deh. Mengerikan maksudnya kayak, kayak eroh gitu. Ya, aku gak tahu. Dan aku juga gak yakin. Pas aku lihat, dia nyerang aku gitu. Aku pingsan. Dan aku udah gak inget apa-apa. Jangan-jangan, saya perempuan itu lagi. Far, tadi tuh aku mau nyuci bantal kamu yang bisa kamu pakai. Soalnya bantal itu bau banget. Aku minta maaf ya. Pantalnya seperti bau bangkai. Iya, iya, iya. Aku juga tadi curung kok, baunya emang gak enak banget. Mungkin karena lama gak dicuci kali ya. Cuman udah aku buang kemas. Kamu buang? Kenapa gak kamu cuci aja? Kan masih biasa dipakai. Enggak, gak apa. Oh, iya. Kamu abis ngapain dari gudang? Ini lagi cari, ya, si puto ada barang yang mesti dijual gitu. Sebenernya aku perduin. Ya, buat beli baju baru sama kosmetik-kosmetik aku. Farah, aku minta maaf ya sama kamu. Sebenernya aku masih ada pegangan uang. Cuman karena rumah kita ini belum bayar listrik. Masih nunggak 2 bulan. Jadi uangnya aku pake dulu buat bayar listrik, ya. Soalnya kalau enggak, nanti kan rumah ini bisa diputus listriknya sama PLN. Kamu tuh ya, selalu ada aja alasannya. Mana pernah sih mau ngasih aku uang buat kesenangan aku? Udah, minggu, minggu. Mas, ini kopi-nya. Udah, apaan sih ini? Mas, muka aku panas, mas. Kamu kenapa sih, mas? Eh, kamu tuh kalau enggak niat bikin kopi, enggak usah bikinin aku kopi. Emang apa sih, mas yang salah dari kopinya? Salah. Rasanya kayak air got, tau gak? Kamu tuh belum ngacurin aku apa gimana sih maksudnya? Ya, enggak mungkin lah, mas. Kamu jahat banget sih, mas pikirnya. Aku enggak mungkin setegak itu sama kamu, mas. Ah, jadi istri enggak berjus. Mas Aldo kenapa sih? Kayaknya bukan masa Aldo. Mau bilang bisa. Farah, salah aku tuh apa? Selama ini aku udah sabar dan pengertian sama kamu. Mas, aku tuh udah benar-benar capek ya. Capek harus menikahi orang melaret kayak kamu. Karena aku udah nemuin laki-laki yang jauh lebih baik di mana kamu. Jauh banget lebih baik. Istiqvar, Farah. Apa kamu sudah gila ya? Astaga, lu. Kamu gak akan pernah bisa menghalangin aku. Kamu gak akan pernah bisa menghalangin aku. Farah, kamu tega ya sama suami kamu sendiri. Aku udah muak sama kamu, mas. Inilah kalau kamu jauh dari rasa bersyukur. Kamu sudah digelapkan oleh dunia, Omar. Istiqvar. Mas, kamu serius kamu bercanda sih, mas? Mau nikah lagi? Serius? Aku serius, aku mau nikah lagi. Enggak, mas. Aku gak mau kamu nikahin sahabat aku sendiri, mas. Aku mau. Setuju gak setuju? Suka gak suka? Aku akan termikah sama Farah. Dan dia akan aku bayar ke rumah ini. Gua ngerti. Mas, mas. Ya Allah. Sebenarnya apa sih yang ini canggih? Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah baltis loh ya. Pak Kiyai ada gak, nga? Pak Kiyai? Ngapain nyari Pak Kiyai? Nyari Andra aja nih, Andra udah dipakai. Apaan? Toro aku nyari Pak Kiyai. Nih, aku bawa pesanan Pak Kiyai. Wih, apaan ini? Makanan? Wah Allah, kamu beli di mana? Baik banget sih. Beli. Aku masak sendiri. Gak percaya. Emang Balqis bisa masak. Jebelin ah. Udah Pak Kiyainya ada apa enggak? Ada di dalam. Ah, emosi mulu. Ya toh, isinya apa sih? Ih, tadi katanya aku gak bisa masak. Sekarang mau tau isinya apa. Jangan pelimplan dong jadi cowok. Oh, Allah sensitif amat. Yaudah sini, kita hanterin ke Pak Kiyai. Jangan call ya. Ayo sini. Mas, kamu di apa nih, Mas? Kamu lepas ke saya. Kamu? Kamu akan jadi makanan? Untuk semua budak-budak saya. Karena mereka semua tuh udah kelaparan. Jadi ya, dengan berat hati saya harus jadikan kamu makanan untuk mereka. Selamat ya. Aaaaahhhh Aaaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Kita akan nikah Ya udah, aku juga janji Aku akan segera mengurus Perpisahan aku dengan Junet Kalau kamu mengurus ilmu cerah yang sama Julia itu yang ada lama prosesnya. Kita nikah dulu aja. Masalah kamu cerah sama Julia tetap bisa di jalan kok. Emangnya bisa gitu ya, Mas? Apa sih yang gak bisa dibelaskan kayak gue? Ilmu pengasian tepuk bantal itu memang luar biasa. Sekarang Mas Aldo nampus banget nih penyaksuduan nikahin aku. Eh, sahabat macam apa kamu? Eh, Mas! Mas! Kamu tuh gak boleh kasih sama Farah ya? Dia itu masih istri orang, Mas. Kamu kok mau melayani dia sih? Farah emang masih istri orang. Tapi mulai saat ini dia tinggal disini sama aku. Kalian tuh berdua emang gak tak kedosa ya? Yaudah lah Luz. Mungkin emang ini udah takdir aku. Yaudah lah Luz. Mungkin emang ini udah takdir aku. Yaudah kamu terima aja. Takit jiwa kamu Farah. Mas, pinggir. Mas! Mulai sekarang ini banget di kamar kita. Em... Terus? Nanti... Luzi tidur dimana Mas? Farah! Keluar kamu dari rumah aku! Mas, Mas! Ih! Keluar! Luz? Kamu mau kibunuh ya? Kibunuh kamu ini! Ah! 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 Luzi, kamu denger ya? Kalau kamu mesti gak mau nerima kebudusan aku, kamu silahkan keluar dari rumah ini! Ah! Ah! Sini! Ayo! Mas! 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 Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Pak Justin, Bang Gatot, mohon maaf nih sebelumnya. Lihat Farah istri saya gak ya? Apa? Enggak, Net! Emangnya Farah gak ngomong mau pergi kemana, Bang? Itu deh. Aduh! Itu dia, Bang. Dia gak-gak pamit sama saya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya... Saya mau cerita tapi... Saya gak ada maksud buruk. Saya cuma... Saya sama Gatot pernah lihat... Marah di jalan sama laki-laki lain. Tapi kita berdua gak tahu siapa itu laki-lakinya. Iya. Kelihatannya sih agak... Meslah. Kita cerita begini bukan apa-apa. Dan niatnya baik kok. Supaya kamu bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga kamu. Sebenarnya... Saya sudah paham laki-laki itu siapa. Dia itu... Suami dari sahabatnya sendiri. Terus tindakan kamu gimana? Pak Justin. Rumah tangga saya... Diambang kehancuran, Pak Justin. Bang Gatot. Ya... Maaf nih, Bang. Kalau bisa... Ya... Dibaikin lu dong. Omongin-omongin dulu. Sayang... Ya... Saya ini berpijab kabul. Udah, Bang. Saya sudah berkali-kali ngomong sama Farah. Tapi memang dia bersikuku untuk menikah dengan... Suami dari sahabatnya sendiri. Sini. Mas. Sini. Mas. Sini. Mulai sekarang kamu tidur di sini. Mas. Kamu sadar, Mas. Kamu matahati kamu tuh udah terpengaruh sepengaruh setan, Mas. Aku tuh cinta sama Farah. Enggak kamu bohong. Demi Tuhan. Kau harus siapkan jantung untukku. Harus. Kalau kau tidak menyediakannya. Aku akan kembalikan laki-laki untuk kepanas istri kamu. Jangan itu. Enggak! Enggak! Kamu! Hei! 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 Kamu kenapa? Hei! Gak naf badan! Hah? Kenapa kamu bohong sih? Kenapa sih kamu? Hei! Kamu tiduran deh. Tidur. Oke? Hah? Kamu kecapekan kali. Hah? Farah aku bersumpah aku enggak akan membiarkan kamu merebut suami aku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!